Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan aku hari ini Nah ini tuh sore hari ya mams menjelang takbiran Jadi videonya adalah video kesibukan aku menjelang malam takbiran gitu ya teman-teman Jadi ini adalah video lama Dan sebelumnya aku mau mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin ya mams mohon maaf nih Atas segala kesalahan mungkin yang pernah baik sengaja maupun yang tidak sengaja ya teman-teman Di video-video aku maupun kata-kata aku yang mungkin kurang berkenan Atau video aku yang mungkin juga kurang berkenan juga ya teman-teman Dan ini aku share kesibukan aku menjelang idul fitri ya teman-teman Hari ini tuh aku mau masak kacang goreng dan juga bikin rendang juga sayur gitu nih teman-teman Buat lebaran besok Jadi ini H plus 7 ya setelah lebaran Jadi aku baru bisa upload videonya nih teman-teman Mohon maaf ya karena memang ada kesibukan di dunia nyata nih setelah lebaran tuh sibuk banget ya Sibuk berkunjung ke rumah saudara-saudara ke keluarga cuma gak aku videoin Jadi ini aku baru bisa dubbing lagi nih teman-teman Mohon maaf banget ya kalau ada komentar teman-teman nih yang belum aku bales Atau videonya yang belum aku tonton Insya Allah pasti aku berkunjung ya teman-teman Ini tadi untuk kacangnya aku masak 2 bungkus gitu nih mams Dan sudah aku rebus dulu ya Untuk rebusnya aku pakai irisan bawang putih, garam dan juga penyedap dan aku pakai santan juga nih mams Nah terus aku tiriskan terus aku diamkan sekitar 2 jam biar bumbunya meresap Udah gitu langsung aku goreng nih mams Nah ini gorengnya juga bertahap dan digoreng sampai matang ya Jangan sampai kecoklatan banget karena nanti akan gosong gitu ya mams Kan di atas masih ada proses pematangan juga nih untuk kacang goreng nih teman-teman Oh ya mams dan teman-teman semua gimana nih lebarannya Masih pada sibuk kah di kampung Atau sudah balik lagi nih Ke tempat semula Ke rumah masing-masing nih teman-teman Kalau aku untuk lebaran tahun ini gak pulang kampung ya teman-teman Jadi ini masih tetap di rumah aja nih Cuma berkunjung ke rumah saudara-saudara yang deket-deket aja nih teman-teman Jadi untuk lebaran tahun ini kita gak mudik ke Kediri ya Jadi tetap di Jakarta aja nih mams Gimana mams perjalanan mudiknya nih menyenangkan banget ya pastinya Bisa berkumpul bersama keluarga nih di kampung halaman nih teman-teman Oke lanjut ya ini ke videonya aja Aku goreng lagi untuk kacangnya Ini tuh sampai 3 kali gitu ya mams Jadi aku bagi 3 gitu gorengnya Gak semuanya gitu nih teman-teman Ini aku taruh aja ditampah seperti ini Nanti tunggu dulu sampai dingin Baru nanti aku masukkan ke dalam toples nih mams Nah ini yang terakhir ya ke gorengnya Ini tuh kalau kacang itu kesukaannya pak suami ya Pak suami tuh suka banget sama kacang bawang kayak gini Jadi satu toples full juga pasti habis Kalau kacang ini sama dia nih teman-teman Cuma pak suami kan punya kolesterol ya Jadi makannya yang gak sekaligus Yang pastinya paling habis dia Untuk makan kacang kayak gini nih teman-teman Dan ini aku juga pakai irisan bawang putih gitu ya teman-teman Biar tambah harum lagi nih di toplesnya nanti Aku campurin nih teman-teman untuk irisan bawang putih Oke tadi kan ditunggu sebelah Aku udah masak daging Dan ini udah mateng dagingnya Mau aku geprek aja kayak gini Biar tambah empuk nih mams Padahal tadi aku ngerebusnya sekitar setengah jam gitu ya teman-teman Ini cepet empuk kok dagingnya Dan untuk harga daging di tempat aku itu Aku beli 1 kilo itu Rp130.000 nih teman-teman Nah kalau teman-teman gimana nih persiapan lebarannya Masak daging atau enggak nih Kalau aku ya seperti biasa ya teman-teman Yang penting ada aja walaupun gak banyak Pasti aku masak ya Sedikit aku belinya teman-teman Nanti aku mau bikin rendang Dan sisanya mau aku simpen aja di kulkas Jadi enggak semuanya aku masak rendang gitu ya teman-teman Dan ini lanjut ya Ini aku mau goreng kerupuk udang Buat temannya nanti makan lontong sama sayur dan juga rendang nih teman-teman Buat lebaran gitu ya Jadi ini mama nabel mau masak kerupuk udang Kerupuknya udah aku jemur Jadi gampang ini untuk gorengnya Dan mams dan teman-teman semua jangan salvok ya Ini minyak aku gak tau kenapa Habis goreng kacang kok malah hitam banget ya mams Tapi ini tetep aku pake aja lah tanggung Sayang ya mams Jadi ini habis ini baru aku buang minyaknya Karena memang ini udah hitam banget Kayaknya sih efek dari si bawang putih di tadi ya di kacang Jadi minyaknya nih bener-bener jadi hitam kayak gini nih mams Oke lanjut ya Ini ditunggu sebelah Aku tuh mau masak rendang daging Untuk rendangnya aku pake beli bumbu jadi aja nih mams Nah aku masukkan dulu Terus aku tumis sampe harum Jangan lupa dimasukkan juga bumbu aromatiknya ya mams Ini pake daun jeruk Serai dan juga daun kunyit nih teman-teman Dan mohon maaf ya Kalo suara aku agak sedikit bindeng Karena memang lagi Aku lagi flu gitu mams Jadi suaranya kayak berat banget ya Mau ngomong ini Maklum lah mams kalo lebaran itu Di rumah saudara juga disediain minuman es-es gitu ya Jadi cepet banget ini aku flu Di teman-teman keseringan minum es terus kayaknya nih ya Oke lanjut ya teman-teman Ini bumbunya udah harum Aku masukkan dagingnya Terus disini aku juga mau tambahkan air kaldunya ya mams Ini air kaldu sapi Rebusan daging tadi gak aku buang ya Jadi yang aku buang kotorannya aja Untuk air kaldunya ini aku simpen Nah ini aku masukkan ya teman-teman Untuk air kaldunya Gak semuanya sih cuma sedikit aja Terus nanti tinggal dimasukkan santannya Santan encer dan juga santan kental Nah ini sudah aku masukkan cuma gak kerikot gitu ya teman-teman Untuk santannya nih santan yang encer Lanjut santan yang kentalnya juga nih mams Udah tinggal ditambahkan garam penyedap dan bumbu-bumbu lainnya ya Pokoknya ditambahkan bumbu sesuai selera ya teman-teman Ini karena puasa ya Jadi ini aku pakai takaran sekira-kira aja ya seikhlasnya nih Nanti kalau udah buka puasa baru dicobain kalau kurang apa nih teman-teman Oke ini rendang aku udah matang teman-teman Sampai ngering kayak gini aja Masih ada sisa air dikit ya Dan aku matikan kompor Lanjut untuk menu sayurnya Aku gak bikin sayur ketupat ya teman-teman Jadi aku bikin sayur tahu kikil gitu Ini tuh sayur kesukaan pak suami ya Jadi sayur dari daerahnya pak suami Kalau lebaran tuh bikinnya kayak gini teman-teman Ini aku masukkan santan encernya dulu Aku tambahkan sambal jadi ya Terus aku masukkan tadi bumbu jadi juga ya Bumbu putih gitu Bumbu dasar putih Terus masukkan juga bumbu aromatik Dan ini tahunya udah aku goreng Aku masukkan Terus kikilnya juga Nanti aku masukkan semua nih teman-teman Ini kikilnya juga udah direbus Pokoknya ini sayurnya aku masaknya Tinggal jemplang-jemplung aja ya Karena memang udah aku rebus semua Dan bumbunya juga bumbu jadi semua ya Karena kebetulan aku kan punya Bumbu dasar putih Udah ini tinggal ditambahkan Garam, gula, dan penyedap ya teman-teman Nah kalau teman-teman untuk lebarannya Kemarin itu masak apa nih mams Nah ini ditunggu sebelah Kalau kalian lihat aku tuh lagi Masak apa ya Ako rendang sih Lontong ya Aku bikin lontong gitu Jadi gak bikin ketupat Di dandang yang besar gitu ya teman-teman Oke ini terakhir aku masukkan Santan kentalnya Dan ini pokoknya Tinggal ditunggu sampai mendidih Dan dimatikan kompor Ini udah mateng ya teman-teman Nah ini ya Aku lagi masak lontong Dan teman-teman sekian dulu ya Video aku kali ini